Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana disini kita akan membahas terkait dengan Analisis permapel, cek daftar nama, honorer aman, tidak aman, kebutuhan khusus dan umum P3K 2023 Yaitu P1, P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik berikut analisis permapel, honorer aman dan tidak aman, kebutuhan khusus dan umum P3K 2023 Langsung saja teman-teman kita turun poin saja ke informasinya Jadi sebelumnya kita kunjungi dulu di website resmi Kemdikbud, guru pppk, kemdikbud.co.id Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya Teman-teman bisa memperhatikan sendiri bahwa untuk pengumuman kelulusan yang kita tunggu-tunggu ini Tidak lama lagi teman-teman ya Insya Allah dilaksanakan pada bulan depan ya Untuk pengumuman kelulusan itu di sekitar tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya Jadi siap-siap bulan depan ya Mudah-mudahan kalau misalkan jadwal ini tidak berubah Insya Allah pengumuman kelulusan itu dimulai di bulan depan Bulan Desember ya Atau akhir tahun teman-teman ya Di tahun 2023 Yaitu ada pengumuman kelulusan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 Lanjut nanti di bulan Desember sampai dengan Januari 2024 Untuk P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023 Akan ada pengisian DRH teman-teman atau daftar riwayat hidup Jadi kemungkinan akan loncat ke 2024 teman-teman ya Yaitu 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 Kemudian insya Allah untuk usulan penetapan ini P3K Dimulai tanggal 15 Januari sampai 13 Februari 2024 Dengan catatan jadwal ini tidak berubah teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Terkait dengan informasi ini Baik kita kembali lagi disini teman-teman ya Terkait dengan informasi utama kita pada hari ini Perihal kira-kira posisi honorer aman dan tidak aman Untuk kebutuhan khusus dan umum P3K 2023 Teman-teman ya langsung saja Nah disini kita sudah dapatkan datanya Tapi mohon maaf datanya agak kabur Ini terkait dengan analisis permapel ya Perjurusan baik pelamar khusus maupun pelamar umum teman-teman ya Nah ini yang di bagian bawah ini adalah untuk pelamar umum Analisisnya sedangkan yang di bagian atas ini adalah pelamar khusus Berarti mulai P1, P2, P3 ya atau P2, P3 saja teman-teman ya Kita simulasikan ini adalah jabatannya kemudian unit kerjanya dan jumlah formasi Misalkan ini untuk guru agama Hindu teman-teman ya Jumlah formasinya ini misalkan 1 ya Disini tertulis 1 jumlah formasinya 1 untuk formasi kebutuhan khusus Kemudian pendidikan guru agama Islam ya agama Islam yang ini Kemudian disini kalau kita perhatikan jumlah formasinya kurang lebih berapa ya 2 kayaknya teman-teman ya 2 kemudian ini untuk agama Kristen ya ini dia jumlah formasinya ini kalau tidak salah 1 teman-teman ya 1 Nah kita coba analisis untuk pelamar kebutuhan khusus ya Pelamar berasakan data permapelnya Nah kalau kita perhatikan disini untuk guru agama Islam tadi Disana jumlah formasinya itu yang di bagian sini kalau tidak salah teman-teman ya Di bagian sini ini ada 42 teman-teman ya Tapi kalau kita perhatikan di jumlah formasi jumlah pelamarnya untuk formasi guru agama Islam Ini ada 51 ya pelamarnya Formasinya ada 42 berarti pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi untuk guru agama Islam Berarti ini masuk dalam kondisi yang kurang aman teman-teman Maksudnya kondisi kurang aman untuk bisa lulus 100% Nah kemudian kalau kita perhatikan juga di untuk yang aman ya Kita coba cek dulu untuk pendidikan guru agama Kristen ini pelamarnya 1 Nah berapa kira-kira formasinya kalau kita analisis di daftar tadi Nah disini kalau guru agama Kristen ya ini dia guru agama Kristen Kalian dengarkan saja kalau tidak bisa membaca tulisan hitam ini Ini kan guru agama Kristen teman-teman ya Kalau kita lihat formasi nya disini cuma 1 juga ya Alhamdulillah ya wah luar biasa ya ini 1 Berarti ini potensi lulus ya disini teman-teman Karena kalau kita perhatikan untuk guru agama Kristen Formasinya tadi 1 sedangkan pelamarnya juga 1 Berarti 1-1 ya apalagi kalau dia P1 P2 P3 ini bisa auto lulus teman-teman ya Berarti masuk dalam kondisi aman Ya ini masuk dalam kondisi aman ya Kenapa saya bilang kondisi aman Karena jumlah formasi 1 jumlah pelamarnya juga 1 teman-teman Makanya itu dikatakan kondisi aman Kemudian kalau kita perhatikan disini untuk guru bahasa Indonesia Pelamarnya 9 ya pelamarnya 9 untuk guru bahasa Indonesia teman-teman ya Kemudian kita coba cek formasinya untuk kebutuhan khusus Guru bahasa Indonesia ini dia Ya kalau guru bahasa Indonesia ini ya saya bisa baca teman-teman ya Ini dia untuk guru bahasa Indonesia ini Oke kita cari lurusnya di bagian sini Formasinya ada 30 teman-teman ya Wow luar biasa ya jumlah formasinya untuk bahasa Indonesia 30 Kita kembali lagi ke jumlah pelamar Nah tadi disini untuk guru bahasa Indonesia pelamar kebutuhan khusus Baik P2 P3 jumlah formasinya itu ada 30 teman-teman ya Ada 30 Sedangkan jumlah pelamarnya itu cuma 9 Nah berarti ini masuk dalam kondisi aman Kalau misalkan ini P2 P3 Kemudian ke 9 pelamar ini ijasanya Ijasanya atau serdiknya Linier dengan jumlah total 30 formasi Ya tinggal ikut tes cat saja untuk P2 dan P3 ya Dan patuhi peraturan Berapapun nilai yang bapak ibu dapatkan Maka pelamar yang jumlahnya 9 ini Itu masuk dalam kondisi aman untuk diangkat 100% teman-teman ya Menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 Wow luar biasa ya Kemudian kalau kita perhatikan disini Ada disini pendidikan bahasa Inggris Jumlah pelamarnya 22 teman-teman ya Kita coba cek disini Jumlah pelamarnya 22 ya Untuk bahasa Inggris ini dia ya Bahasa Inggris teman-teman Ini dia untuk bahasa Inggris Kira-kira berapa formasinya 11 ya Jadi untuk bahasa Inggris Saya perhatikan disini formasinya 11 teman-teman ya Kita kembali lagi disini Jumlah formasi 11 ya Untuk bahasa Inggris Jumlah pelamarnya 22 Jadi otomatis jumlah formasi lebih sedikit Daripada jumlah pelamar Atau jumlah pelamar lebih banyak Daripada jumlah formasi Berarti nanti ini Kalau dia P2 P3 Betul-betul akan terjadi peringkingan secara ketat Berarti posisi P3 untuk Guru Bahasa Inggris di data ini Itu masih dalam kondisi kurang aman Kenapa? Karena pasti ada yang tidak lulus nanti disini teman-teman Entah siapa ya Karena ini kita berpikir terkait dengan data ya Oke seperti ini kira-kira informasi terbaru dari kami Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!